Halo filmania, di edisi kali ini kita akan mereview film dari negara Argentina, bergenre thriller kriminal yang seru dan menegangkan, berjudul So let's go Terlihat tokoh utama film ini yaitu, Alessandro seorang pilot senior yang sudah mendekati masa pensiun Alessandro punya rekam jejak yang baik dalam pekerjaannya sehingga ia sangat dihormati oleh kru terbangnya dan juga koleganya sesama pilot Alessandro punya seorang istri yang cantik yang bekerja sebagai pramugari bernama Carolina Mereka sudah lama menikah dan pernikahan mereka terlihat harmonis karena Alessandro dan Carolina memang saling mencintai Kehidupan Alessandro terlihat sangat baik Suatu pagi, di hari liburnya, rumah Alessandro didatangi oleh dua orang pria yang mengaku dari otoritas keamanan bandara Argentina Dua orang ini meminta Alessandro untuk ikut mereka ke kantor Mereka hanya menyebutkan kalau Alessandro harus diambil keterangannya tapi mereka tidak menjelaskan detail masalahnya Alessandro akhirnya mengikuti permintaan itu Rupanya Alessandro tidak dibawa ke kantor otoritas keamanan bandara melainkan ke sebuah kantor yang terletak di basement sebuah gedung di seberang bandara Dia dibawa menghadap seorang pria bernama Saavedra yang memperkenalkan diri sebagai pimpinan di kantor itu Saavedra mengatakan kalau mereka adalah bagian dari Badan Intelijen Nasional Argentina Kemudian Saavedra menunjukkan beberapa dokumen dan mengatakan kalau pihaknya mengetahui bahwa Alessandro sudah memanipulasi hasil tes medis pilot Alessandro sebetulnya punya penurunan pendengaran yang seharusnya membuat dia dilarang untuk terbang tapi poin itu dihilangkan di laporan medisnya Ditunjukkan juga foto kalau Alessandro punya affair dengan dokter perempuan yang memeriksanya sehingga Alessandro bisa milobi si dokter untuk merubah laporan medisnya Tentu saja Alessandro kaget bagaimana Saavedra bisa mengetahui hal tersebut Alessandro sadar kalau ia terancam hukuman pidana atas hal ini dan dokter yang membantunya juga akan kena hukuman Tapi Saavedra tidak berniat melaporkan kecurangan ini Ia menggunakan rahasia Alessandro untuk meminta Alessandro melakukan sesuatu untuknya Yaitu Alessandro diminta membawa sebuah koper khusus setiap penerbangannya menuju ke Madrid Spanyol Semua sudah disiapkan oleh Saavedra dan timnya agar Alessandro bisa lancar dan aman dalam membawa koper itu sampai ke Madrid Saavedra punya beberapa anak buah yang bekerja di bandara dan akan membantu memuluskan misi Alessandro Dengan dibawah ancaman rahasianya yang akan dibongkar jadilah Alessandro setuju memenuhi permintaan itu Tibalah hari pertama Alessandro untuk melakukan misi rahasianya Seperti biasa ia tiba di bandara dan menuju loker khusus pilot Di lokernya itu sudah ada koper bertanda khusus yang dimaksud Alessandro menukar kopernya dan membawa koper khusus tersebut Di pemeriksaan X-ray, koper itu lolos pemeriksaan Sepertinya petugas yang memeriksa adalah kaki tangan Saavedra Alessandro pun terbang dan tiba di Madrid Sampai di bandara Madrid, ia menuju toilet di lantai satu Di mana sudah menunggu pria bernama Porcito yang menukar koper itu dengan koper pakaian untuk Alessandro Begitulah misi Alessandro berlangsung berkali-kali dengan lancar di setiap perjalanannya ke Madrid Sampai suatu ketika, saat Alessandro selesai menukar koper di lokernya Ia dicegat oleh salah satu anak buah Saavedra dan menukar kembali koper itu Rupanya Alessandro sudah dicurigai oleh pihak kemanan bandara Dan Saavedra menukar kembali koper agar aman dari pemeriksaan Kemudian Alessandro dibawa menemui kepala kemanan yang bernama Mario Mario coba menginterogasi Ia mengatakan kalau ia sudah tahu operasi yang dilakukan Alessandro Itu adalah tindakan kriminal penyelundupan Sudah ada beberapa pilot sebelum Alessandro yang juga dicurigai Mario meminta Alessandro untuk bekerja sama dengan pihak keamanan bandara Untuk mengungkap dan menghentikan kejahatan penyelundupan ini Tapi Alessandro tetap menyangkal semua kecurigaan Mario Kopernya pun diperiksa dan ternyata isinya hanya pakaian Akhirnya Alessandro dilepaskan Sebelum pergi, Mario meminta Alessandro untuk mencari tahu Apa yang terjadi dengan pilot yang melakukan misi ini sebelumnya Alessandro menemui Saavedra dan meminta kejelasan tentang apa yang mereka lakukan Tapi Saavedra tetap tak mau menjelaskan Bagi Saavedra, Alessandro cukup menjalankan saja tugasnya Dia menenangkan Alessandro bahwa kemampuan timnya Lebih besar dari otoritas keamanan bandara Dan Alessandro akan mereka lindungi dari gangguan apapun Di penerbangan berikutnya menuju Madrid Alessandro terbang bersama teman baiknya yang bernama Fernando Saat di loker pilot, ternyata Fernando juga menukar kopernya Dengan koper bertanda khusus yang sama Mereka berdua saling melirik tapi tak berani membahas koper itu Sampai di kabin pesawat barulah mereka bercerita Rupanya Fernando sudah lebih dulu menjalankan misi ini Mereka pun membahas tentang pilot lainnya Dan memang ada gosip tentang seorang pilot yang tewas tertembak Pilot itu memang sering terbang ke Madrid Dan dicurigai terlibat hal serupa dengan mereka Alessandro yang mulai penasaran Mengajak Fernando untuk melihat apa isi koper yang mereka bawa Mereka pun membukanya dan ternyata isinya penuh dengan tumpukan uang dolar Alessandro mulai merasa apa yang ia lakukan adalah hal yang tidak benar Ia menghubungi Mario untuk bertemu di suatu tempat terpencil Mario juga membawa Jaksa wilayah yang ingin membongkar kejahatan ini Jaksa menjelaskan tentang skema penggelapan uang yang dilakukan oleh sindikat Saavedra Uang itu adalah uang operasional negara dari kementerian-kementerian yang korup Dibawa ke luar negeri dalam bentuk cash untuk di money laundry Jaksa meminta Alessandro untuk menjadi saksi kunci Alessandro sepertinya mau, tetapi ia minta waktu untuk berpikir lebih dulu Sepulang dari pertemuan itu, Alessandro diculik oleh komplotan Saavedra Saavedra memarahi Alessandro yang mencoba berhianat Ia mengancam agar Alessandro tidak lagi mencoba menghianatinya Karena ia bisa tahu apapun yang Alessandro coba lakukan Itu karena ia punya banyak mata dan di-backup oleh orang-orang berkuasa Malamnya, Carolina yang cemas menunggu Alessandro Dikirimi boks berisi foto perselingkuhan Alessandro oleh anak buah Saavedra Saat Alessandro pulang, mereka pun ribut Dan berujung Carolina pergi meninggalkan Alessandro Keesokannya Alessandro kembali akan terbang ke Madrid Ia menuju lokernya seperti biasa Tapi ia kaget, karena di lokernya tak ada lagi koper khusus Alessandro berpikir mungkin saja ia sudah tak digunakan lagi oleh Saavedra Karena Saavedra tak mau ambil resiko terhadapnya Tapi setibanya di Madrid, saat Alessandro menuju mobil jemputan pilot Tiba-tiba ada Porcito memanggilnya Rupanya Porcito sedari tadi menunggunya di toilet seperti biasa Alessandro bingung karena ia tak mendapat koper khusus untuk penukaran Alessandro kemudian kabur dari Porcito yang menganggapnya ingin membawa lari koper uang yang biasanya mereka tukar Kemudian Porcito mengkonfirmasi ke Saavedra Saavedra mengatakan kalau Alessandro sudah diberikan koper seperti biasanya Sepertinya Saavedra ingin menjebak Alessandro, padahal koper uang yang harusnya dikirim ada di tangan Saavedra sendiri Porcito kemudian mengikuti Alessandro terbang ke Argentina Alessandro menyadari kalau ia diikuti Sesampainya di bandara, Alessandro segera berlari menuju kantor Saavedra, diikuti oleh Porcito Tapi kantor itu sudah kosong, sepertinya sudah ditinggalkan Alessandro terdesak Tapi ia bisa mengelabui Porcito dan memukul wajah Porcito dengan koper Alessandro segera menelpon meminta bantuan Mario Dan Porcito akhirnya tertangkap di pintu keluar mobil bandara Alessandro akhirnya menjadi saksi utama kejahatan yang dilakukan komplotan Saavedra Ia juga membongkar semua anak buah Saavedra yang ia ketahui bekerja di bandara Untuk kesaksiannya ini, Alessandro dimasukkan dalam program perlindungan saksi Dan ditempatkan di rumah aman Semua komunikasi Alessandro ke dunia luar diputus Tapi proses kasus untuk naik ke pengadilan masih belum selesai Sepertinya ada hambatan dari orang-orang berkuasa Sehingga kasus ini agak tertunda Alessandro lalu meminta untuk bisa bertemu Carolina Karena ia sudah lama tak berkomunikasi Permintaan itu pun dipenuhi Tentu saja dengan pengawalan ketat tim kejaksaan Alessandro mencoba menjelaskan keseluruhan kejadian yang menimpannya kepada Carolina Dan Carolina sepertinya mulai mengerti Masih ada perasaan cinta bagi Alessandro di hati Carolina Keesokannya, Carolina mendapat telepon dari Fernando Yang mengatakan kalau Carolina ditunggu oleh pengacara Alessandro di dekat kantor pengadilan Carolina pun datang sesuai permintaan Fernando Tapi ternyata itu sebuah jebakan yang direncanakan Saavedra Kehadiran Carolina sudah ditunggu oleh Saavedra yang kemudian menembaknya Hingga Carolina mengalami koma di rumah sakit Alessandro yang hari itu juga akan membuat kesaksian terakhir tentang para tersangka Mendengar kabar Carolina tertembak Ia segera ke rumah sakit untuk menjenguk Di sana ia bertemu Fernando Fernando kemudian mencoba mempengaruhi Alessandro untuk tidak lagi bersaksi Karena Alessandro tidak akan selamat dari kejaran Saavedra Saavedra tidak hanya akan mengincar Alessandro Tapi juga orang-orang yang disayangi Alessandro Ucapan Fernando ini membuat Alessandro berpikir kembali Sepertinya memang sulit untuk bisa memenjarakan Saavedra Hingga Alessandro memutuskan untuk mengambil jalannya sendiri Dengan menggunakan handphone Fernando, Alessandro menelpon Saavedra Alessandro menyampaikan bahwa ia tak mau lagi menentang dan akan berhenti bersaksi Tapi ia meminta bayaran uang sebagai modal memulai hidup baru sebesar 1 juta dolar Saavedra pun setuju dan mereka janji bertemu di taman pusat kota besok malam Lalu Alessandro kembali ke kantor polisi untuk memberi kesaksian mengenali pelaku Saat para pelaku ditampilkan, Alessandro berpura-pura tidak mengenali Porcito Jaksa bingung dengan tindakan Alessandro Hal itu membuat kasus mereka akan dihentikan oleh pengadilan Kemudian terlihat Porcito dibebaskan Dan ternyata Porcito sudah ditunggu oleh Alessandro di luar penjara Alessandro memesan kamar di hotel dekat taman Rupanya Alessandro berencana untuk menjebak dan menangkap basah Saavedra dengan bantuan Mario Malamnya Alessandro menunggu Saavedra di taman Tapi rupanya yang muncul adalah Fernando dengan membawa koper dan Saavedra hanya menghubunginya di telepon Rupanya Saavedra sudah memperkirakan rencana Alessandro Saavedra malah sudah ada di kamar Alessandro, memperhatikan dari jendela kamar hotel Saavedra menceritakan bahwa Fernando adalah kaki tangannya yang selalu mengikuti perintahnya Dan Fernando juga yang ia tugaskan untuk menjebak Carolina Fernando meminta maaf pada Alessandro dan menyesali perbuatannya Selama ini ia selalu diperas dan tak bisa menolak perintah karena takut akan ancaman Saavedra Kemudian tiba-tiba saja Saavedra diserang dan didicekik dari belakang oleh Porcito Ternyata Porcito juga berada di kamar itu sedari tadi Porcito mencekik Saavedra hingga tewas Langkah Saavedra rupanya juga sudah diperkirakan oleh Alessandro Dan memang Alessandro yang meminta Porcito menunggu Saavedra di kamar itu Ada kerjasama antara Alessandro dan Porcito bahwa jika Porcito membereskan Saavedra Maka koper uang 1 juta dolar akan diberikan pada Porcito Koper akan ditinggalkan di kamar lain di hotel tersebut Porcito yang kemudian akan mengambil koper tersebut Ternyata sudah ditunggu oleh tim polisi yang langsung menyergap dan menangkapnya Ini juga adalah bagian dari rencana Alessandro Porcito lalu dibawa polisi menuju mobil Fernando mengira bahwa yang ditangkap itu adalah Saavedra Fernando yang sudah lelah di peralat Langsung menembak kepala Porcito yang ia kira Saavedra Hingga Porcito tewas Fernando pun langsung ditangkap atas penembakan itu Kemudian setahun sudah berlalu dari kejadian itu Rupanya Carolina sudah kembali sehat dan selamat dari penembakan Ia sudah kembali ke pelukan suaminya Alessandro akhirnya bisa menyelesaikan masa tugasnya sebagai seorang pilot Dan pensiun sebagai pilot yang terhormat Demikian review film kita kali ini Sampai bertemu di film seru berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!